Kita punya bisnis understanding dulu sebelum kita menuju technical understanding atau IT understanding. Pentingnya kita untuk berdiskusi sama orang yang paham. Jadi kayak mencuri ilmu dari orang yang emang sudah memiliki ilmu bersifat. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini aku mau cerita tentang cara aku belajar IT. Jadi kalian get ready with me biar formatnya nggak boring, biar kita ganti sekarang. Get ready with me. Of course my sleepy face, I've lost my good face first. Jadi mungkin temen-temen tahu kalau aku itu nggak pernah belajar IT sebelum aku kerja. Sama sekali. Pertama kali aku belajar IT ya literally waktu aku mulai kerja di tempat kerja bagian sekarang. Karena aku tidak pernah punya pengalaman bekerja yang full-time selain di tempat kerja aku yang sekarang. And... Pasti ada tips and trick yang aku gunakan untuk gimana sih bisa catch up dengan pengetahuan tentang IT yang banyak banget dan bergerak banget cepat. Dan aku juga udah sempat nanya sama beberapa temen aku yang juga ngalamin nasib yang sama. Jadi mau mulainya bukan dari IT, tapi harus bekerja sebagai IT auditor. Yang artinya ya gimana pun kita harus punya pengetahuan IT yang mendalam. Oke, aku mau pindah dulu ke sana. Untuk siap-siap pakai skincare dan makeup. Aduh, aku bare-face banget ya ini ceritanya. Aku kan sambil langsung skincare-annya. Aku liatkan pucat banget tuh. Kayak, I don't know, I look tired actually. But it's not just that I look tired. I am actually tired. Oke, sekarang aku akan start dengan memakai essence dulu. Jadi tips yang pertama ini di-share sama sahabat aku, namanya Iqbal. Dan Iqbal ini adalah temen ruangan, temen satu tim yang aku salut banget sih. Maksudnya, kalau ngobrol sama dia tuh kayak kok bisa ya orang punya pemahaman teknikal yang dalam. Tapi dapet helikopter view-nya, sisi strategisnya, sisi bisnisnya. Dan saya tuh langka banget orang yang bisa kayak gitu tuh. Kayak bisa menjembatani antara sisi teknikal dan sisi bisnis. Baik-baik, aku nge-lipsikan dulu ya, biar anak datang pucat. Jadi, salah satu tips yang menurut Iqbal memanfaat adalah kita punya business understanding dulu. Sebelum kita menuju technical understanding atau IT understanding. Karena kalau kata Iqbal, dan setelah aku bergerak, ya juga ya. Sebenarnya kita ya harusnya dapat pemahaman bisnis. Dan karena kami kuliahnya soal keuangan negara, kami kuliah sama-sama di stunt gitu ya. Jadi, pemahaman kami soal bisnisnya tuh sebenarnya ya udah ada fondasinya lah. Meskipun kita belum tahu sampai sedalam itu proses bisnis, anggaran tuh gimana, proses bisnis, perbandaran tuh gimana. Kita sebenarnya udah agak familiar, meskipun ya nggak familiar-familiar amat ya. Karena yang namanya belajar di dalam kelas, tentu ilmu-nya ya nggak seluas ketika kita ketemu di dunia nyata gitu. Nanti ketinggalan nggak sih, by the way? Jadi, menurut Iqbal, nggak apa-apa kalau kita berangkatnya dari pemahaman bisnis dulu. Justru itu akan ngasih fondas yang bagus ketika kita akan memahami teknologinya. Jadi, misalnya nih, oh untuk proses perbandaran atau proses anggaran tuh seperti ini. Nah, seperti apa sih teknologinya men-support? Dia berangkatnya justru dari business understanding dulu atau pemahaman bisnis, setelah itu baru dia akan memahami teknologinya. Dan itu rutin yang sebenarnya bisa diambil. Atau kalau kita ada di sisi yang sebaliknya, kita udah punya basic IT yang misalnya kita lulusan IT atau punya pengalaman kerja IT, yang bisa kita lakukan adalah belajar sisi bisnisnya. Jadi, menurut aku tuh penting sih untuk orang tuh punya perspektif dua-duanya, perspektif bisnis, dapat perspektif IT yang akhirnya tuh nanti bisa berbicara dengan kedua bahasa tersebut gitu. Jadi, nantinya bisa menjadi bata nih, bisa menemukan titik temu di antara kedua-duanya. Oke, dan selanjutnya masih dari Iqbal lagi. Jadi, dia cerita bahwa, wah sebentar aku sambil nyari what's next. Karena aku lagi traveling, jadi aku nggak tahu terlalu banyak hal. Ya, tapi ini dengan skincare yang minimalis. So-soan banget bikin get ready with this. Jadi, sementara yang dibawa cuma segini. Oke, tadi sebenarnya sih, oh iya. Jadi, salah satu hal yang dibilang Iqbal juga adalah pentingnya kita untuk berdiskusi sama orang yang paham. Jadi, kayak mencuri ilmu dari orang yang emang sudah memiliki ilmu tersebut atau kita percaya sebagai orang yang ahli dalam hal tersebut. Nah, ini sebenarnya juga keuntungannya auditor, menurut aku, karena kita bisa ketemu, bisa punya akses sama ketemu. Karena orang-orang yang biasa menangani I.T. Bentar, gue harus ratain ini dulu, karena ternyata agak aneh ya dilihat di kamera. Celemengan. Apa itu? Celemengan. Ini adalah day cream. Ya, jadi pakai cream siang. Oh, sunblock. Lupa? Ya, udah. Aku pernah dikasih tahu sama orang, dan setelah dipikir-pikir, ya juga ya. Sebenarnya, skincare yang paling penting adalah sunblock. Dan that's correct, teman-teman. Karena yang salah satu ancaman terbesar yang diadapi oleh kulit adalah si Nuri V. Jadi, jangan lupa pakai sunblock. Pesan sponsor dari Nuri Vatan Solyat adalah, jangan lupa pakai sunblock. Oke, lanjut. Tadi aku sampai ke ngobrol. Nah, jadi ngobrol ini sendiri sebenarnya bermanfaat banget, karena aku juga ngerasa sih, ilmu aku tuh terakseserasi cepat justru kalau aku tuh ngobrol. Nah, tapi aku juga sempat tuh nanya sama Iqbal-Iqbal, tapi kan sebenarnya kalau kita ngobrol ya, kita juga perlu punya basic nggak sih, supaya kontak pot ngobrol kita itu juga bisa kita gali informasinya ke area yang tepat. Untuk kita punya pertanyaan yang tepat, untuk mendapatkan informasinya yang tepat, kita juga harus start dari kita nggak nol banget gitu ya, ibaratnya Iqbal setuju bahwa ini ya, ya kita belajar juga gitu, belajar dari mungkin buku dulu, belajar dari banyak baca, baru nanti kita bisa berangkat tadi ya dengan banyak diskusi gitu. Dan salah satu budaya yang bagus juga di tim OBT tempat saya bekerja adalah budaya diskusinya yang kuat banget. Jadi, apapun tuh kayak didiskusikan gitu teman-teman. Dan diskusi itu biasanya kayak kita dapat insight dari beragam perspektif, karena kami sendiri kan punya kemampuan teknis yang berbeda-beda, punya perspektif yang berbeda-beda, punya pengetahuan bisnis yang berbeda-beda, latar belakang juga berbeda-beda, dan that diversity, perbedaan itu, keragaman itu, yang justru memperkaya malah cara berpikir kolektifnya. Jadi, karena kami punya sudut penanian yang berbeda-beda, akhirnya malah justru saling men-challenge, yang akhirnya saling memuatkan justru. Saling men-challenge dalam arti gagasan ya, bukan kita dalam arti ribut atau berantem, bukan kesitu, tapi gagasan gitu. Selalu ada yang men-challenge, tapi coba deh kalau lihat dari perspektif ini gitu. Dan itu sangat memperkaya. Dan aku terus terang gak bisa mengungkapkan seberapa banyak rasa syukur yang aku punya terkait dengan timo BTI. So, I want to take a moment to say that I am really grateful. Aku bener-bener bersyukur banget dikelilingi semua orang-orang terbaik lah, yang mungkin perjalanan karir aku tuh gak akan sama kalau dari mereka ada Pak Widodo, Pak Triahmadi, Pak Yogi, Mas Gilang. Aku harus sebutin satu-satu. Semoga I remember them. I remember them. Of course I remember. I mean, I remember to mention them. Ada siapa lagi yang Mas Faiz, ada Mas Heta, Mas Vini, Mas Erfian, siapa lagi ya? Kang Adi, ada Dwiqi, Andri, Mas Pakas, Mas Anggata, Iqbal, Jiho, Elang, Iman, Ya, semualah. Aku takut ada yang kelewat. Tadi yang kelewat gak ya? Semoga gak ada yang kelewat. Mas Agung, karena Mas Abunia berjumpas yang capek, jadi gak inget untuk menyebutkan di awal tadi. Oke, jadi intinya, mereka semua ini adalah partner diskusi, sama sekali berbagi ilmu. Mereka ini sangat hajin belajar, dan mau membagikan ilmu-nya buat orang lain. Itu menurut aku, kalau harus bayar mahal pun, I will pay to work with them, and learn with them. Tips yang mungkin bisa aku share adalah, kelirik dirimu dengan orang-orang yang akan selalu meningkatkan kemampuan. Jadi, kalau kita ada di lingkungan yang tepat, kita tuh akan bertumbuh dengan cepat. Wey, terimanya dapet. Jadi, dulu saya tuh sampai pernah punya prinsip kayak gini, saya tuh mau ada di tempat yang, di mana saya bisa banyak belajar. Karena menurut saya di awal karir tuh, yang penting tuh kita banyak belajar. Tapi ini preferensinya, by the way. Dan saya sangat paham bahwa preferensi orang berbeda-beda. Cuman waktu itu preferensi saya adalah, it's okay if I don't earn that much money, yang penting I learn, I study, I grow. So, aku akhirnya ya, bersyukur sih, bisa dapetin apa yang aku inginkan terkait dengan proses pelajaran. So, that's the second tips. Aku lanjut lagi. Ini tips yang dari pengalaman aku pribadi sih. Jadi, oh ini bukan krim yang sama, by the way, ini adalah, apa ya ini? Krim apa ya? Gue gak tau. Aku makan gak tau ini krim apa. Ini kayak, apa ya? Dia sifatnya tuh di tengah-tengah antara skincare, dan makeup. Jadi, tadi yang sampai tadi tuh semuanya skincare, dan disini di makeup, ini aku pindah ke sini. Ini sebenarnya, botolnya tuh size-nya gede gitu. Dan, biar gak ribet aku, bawahnya yang kecil gini aja. Wait, aku tuh harusnya pake sunblock dulu. Nanti sunblocknya terakhir, karena aku bawa sunblock yang spray gitu, jadi it's okay. Bisa ditarun di paling lama. Tadi sampai mana sih? Ah, okay. Tips yang berdasarkan pengalaman aku pribadi, dan I think, kalau aku harus mengulang lagi, I will take the same words. Aku bakal melakukan hal yang sama, yaitu start with the basic, atau start with the fundamentals. Mungkin banyak yang ngerasa, kayak, ketika kita belajar pertama gitu, rasanya pengen langsung, oh gak, aku aneh banget. Aku, di depan ini kan kaca, jadi aku bisa lihat, kayak ternyata gue kecemoan banget. Oke, tadi sampai mana sih? Aduh, ini karenanya gak jelas banget, sumpah. Jadi menurut aku, temen-temen bisa mulai dengan, yang basic dulu, ya, pahami aja, konsep-konsep yang dasar dulu. Nah, ketika kita pertama kali, mungkin terjadi ke dunia itu, ya, ada perasaan pengen segera cepat gitu ya, sampai ke, ilmu yang intermediate, atau ilmu yang advanced. Tapi it's okay, start with the basic gitu ya. gak apa-apa kalau kita baru bisa ngomongin hal-hal yang remeh gitu ya. It's okay gitu, karena menurut aku, punya pemahaman fundamental yang tepat, itu juga penting gitu, ibaratnya gini, hal-hal yang terkait security, yang basic apa sih? oh, CIA triad gitu ya. Ada confidentiality, integrity, and also valuable. Terus, apalagi konsep yang fundamental, oh, cost and benefit analysis. Jadi yang namanya, segala investasi, terhadap cyber security itu, itu harus tertimbangkan, benefitnya sebanding gak sama biayanya. Kita ngasih konsep yang basic, tapi it's okay, you can start from the very basic gitu ya. Baru merambat-merambat ke, hal-hal yang bi-technical. Oh, ya juga, ini equivalent dengan, tips yang lain, yaitu, kita bisa start dari, yang management dulu. Jadi, kalau aku sih belajar, mau dari tata kelelai TI dulu, di service management dulu, ya pokoknya intinya, hal-hal yang masih bahasa manusia gitu. Hal-hal yang lebih, bisa dipaham di dunia lanjut. Karena gak apa-apa, nanti sedikit-sedikit tuh ya, dalam perjalanannya, kita akan terexpose dengan hal-hal yang lebih technical. Misalnya, aku belakir COVID nih, yaitu framework terkait dengan, tata kelelai TI. Di situ kan ada yang namanya, managed security, managed security services. Dan di situ, kita akan sedikit-sedikit terexpose, tentang keamanan informasi. Dan akhirnya nanti, ini apa sih? Nanti kita googling, ah, tips. Lainnya juga banyak-banyak googling. Jadi, aku tuh, kalau gak tau ya, kadang orang ngobrol, kan gue googling, teman-teman. Biar aku tetap bisa kecap, dan bisa ngasih follow-up questions, yang akhirnya nanti akan bisa, memperdampil buku juga. Jadi, jadi biasanya aku sambil googling, selalu aku nyatet gitu, apa yang dibicarakan. Tapi sebenarnya aku googling, aku bahkan kayak dulu tuh gak ngerti, active directory tuh apa? Kenapa orang pada ngomongin ini? Oke, aku googling aja. Pokoknya, aduhnya aku gak tau, googling. Dan di situ, aku bisa ngasih follow-up questions, dan follow-up questions, itu akhirnya nanti bikin aku, lumayan lebih dalam lagi, teman-teman terkait hal tersebut. Oke, selanjutnya adalah tips yang keempat, gitu ya, menurut aku juga, yang aku lakuin adalah, belajar sendiri, lewat hal yang menyenangkan, misalnya YouTube. Jadi, biasanya aku tuh, kadang suka nontonin YouTube tuh, kayak, orang lain yang aku ambil, bagus, pengatauannya, ilmu yang pengen aku pelajari, biasanya aku subscribe, jadi aku bisa, ikutin ilmu mereka, dan itu juga yang mau inspirasi aku, buat bikin YouTube ya, biar aku juga bisa, berbagilah sedikit yang aku punya. Maksudnya, aku sebenarnya kan sama, kayak mungkin teman-teman yang nontonin, ini, sama lah ya, aku rambi aku pun, kalau aku di depan, aku di depan dikit banget doang, gitu, sebenarnya sama-sama masih belajar, gitu, dan aku pengen, kayak mendokumentasikan proses belajar aku, ya teman-teman juga mungkin merasa, oh ada temannya juga ya, aku lagi belajar, gitu, sebentar ini kameranya, looks weird, yang juga aku biasa lakuin adalah, ikut kursus juga, online, caranya yang free, kalau gak ada yang free, berbayar asal itu, menurut teman-teman yang worth it, ya gak apa-apa. Intinya juga, jangan sayang untuk berinvestasi ke diri sendiri sih, buat saya tuh, saya selalu ada langgarin, gitu ya, bahwa dalam setahun, harus ada uang yang balik ke saya lagi, gitu, maksudnya balik ke diri saya sendiri. Saya ini kerja, menggunakan kemampuan saya, ya harus ada bagian dari gaji saya itu, yang saya gunakan, untuk mengembangkan diri saya, atau mengembangkan kemampuan saya. Jadi, kayak beli buku, jadi kalau ada buku-buku yang bisa menarik, untuk saya pelajari, saya gak sayang untuk beli buku, sayang sih sebenarnya, cuman lebih ke kayak, ya gak apa-apa lainnya reward buat diri sendiri, karena nanti sudah gue kerja, dan semoga bisa meningkatkan kemampuan. So, that's my tips, gitu ya, jadi jangan takut untuk berinvestasi, tapi sekarang ini bukan berarti kayak, oh berarti harus ya berinvestasi, enggak sih, saya paham juga, bahwa kondisi setiap orang itu berbeda-beda ya, ada orang yang mungkin, lebih punya konsistenan biaya, ada orang-orang yang memang punya kelonggaran biaya, setiap orang punya kondisinya masing-masing, tapi ya silahkan gitu di custom aja ya teman-teman, sesuai dengan kondisi teman-teman, misalnya teman-teman punya kelonggaran, mungkin bisa ya kita diberinvestasi ke diri sendiri, tapi kalau enggak, enggak apa-apa, nanti kita bisa cari, belajar dari yang gratis-gratis, juga it's okay. Oke, tips yang selanjutnya adalah, ini pernah aku share, kayaknya di LinkedIn, terkait dengan spesialisasi. Menurut aku yang juga penting banget ketika belajar IT, adalah memilih spesialisasi. Umumnya gitu, yang seumumnya, ada juga orang yang tidak umum, kemampuan yang luar biasa, jadi bisa mempelajari semuanya, tapi buat saya tuh, saya rasa ya, become a specialist is really important. Ini bukan berarti, oh jangan jadi generalis, kalau bukan kesipiarannya, tapi buat saya, agar proses belajarnya lebih, apa ya, bukan lebih mudah, agar proses belajarnya lebih terarah, menurut saya, penting untuk kita punya spesialisasi, apa sih yang pengen kita pelajari secara spesifik. Misalnya tadi, oh kita bisa spesialisasi ini dulu ke tata kelola TI, terus selanjutnya, bisa bergerak keamanan informasi, kita bisa juga belajar tentang manajemen layanan TI, macem-macem. Intinya, pilih spesialisasi sih, supaya track kita dalam belajar itu lebih terarah. Selalu, itu saran aku, jadi ini yang aku pelajari, waktu aku lajar jaringannya, latihan. Ini gak bisa, kita cuma ngafal, IT itu sebagian, ya memang harus dipraktekin gitu loh teman-teman. Jadi, tadi sama di mana? Btw, aku tuh sangat susah multitasking teman-teman. Dan aku emang gak biasanya untuk tidak multitasking ya. Dalam arti, dulu aku tuh, tuh kan, aku ngelantur, tapi gak apa-apa ya. Jadi, dulu tuh aku pernah baca satu artikel yang intinya multitasking tuh sebenarnya gak bagus. Jadi, akhirnya aku melatih untuk tidak multitasking. Contohnya adalah, kalau aku lagi makan, aku tuh dulu sukanya sambil nonton gitu. Tapi sekarang gak, aku tuh kalau makan, ya makan gitu. Enjoy the food gitu. Dan ternyata emang, gitu sih. Kadang dulu, misalnya kalau makan tuh gak kerasa segitu menikmatinya makanannya. Tapi sekarang tuh, karena saya gak sambil ngapain-ngapain, jadi kerasa, oh makanannya enak ya, atau, oh ini, the bumbu ini ya ya, gitu-gitu. Kayak, simple sih. Tapi aku merasa lebih mindful, karena konsentrasi aku gak kepecah-pecah. padahal aku tuh gak setiap hari dendan seperti ini. Ini hal yang langka untuk dendan kayak gini. Biasanya cukup kayak, budakan sama lipstick, that's enough. Cuman ini kayak, sekalian lah ya. Kalau aku perform video, biasanya kayak gini temen-temen. Biar lebih presentable di depan kamera, hal selanjutnya yang aku saranin adalah, stay informed, atau, selalu bisa terupdate, kalau bisa, dengan pengetahuan teknologi. Nah, kalau aku caranya adalah, join komunitas profesional, terus, baca jurnal, aku join membership gitu ya, Aisaka. Nah, dari sana tuh aku bisa baca jurnal, aku bisa, baca publikasi-publikasinya mereka. Dan itu, menurut aku, menambah ilmu aku sih. Jadi aku kayak, se-terapi dengan pengaturan baru, apa sih yang sekarang lagi populer di dunia, dan juga aku jadi tau. Selanjutnya adalah, aku sampe mikir nih, sebelum tonton. karena aku gak bikin skrip, sepertinya biasa. Selanjutnya adalah, menurut aku yang juga, membantu aku dalam proses belajar adalah, memiliki mentor. Tidak bisa dipungkiri, tentu saja mentor-mentor saya, sangat membantu banget. Segala kebelisahan hati dalam proses belajar, itu kadang, yang bisa namanin adalah cerita sama mentor. Jadi kayak, oh, saya pun ngerasa, gak bisa-bisa ya, soal ini. Oh, gak apa-apa, nanti pelan-pelan. Kamu, coba pake cara ini, coba gini. Kalau intinya gak sesaran, yang menguatkan. Atau kayak, salah satu mentor saya tuh, mas gila, beliau juga kayak, meneladankan proses belajarnya, orang yang rajin banget. Jadi, mau gak mau, seliat beliaunya rajin, saya jadi ngerasa harus rajin. Jadi punya mentor tuh, ternyata pengaruhnya besar banget menurut saya. karena mentor itu adalah keladen gitu. Kita melihat mereka belajar aja, bisa ikut belajar. Terus nanya, pengatauan-pengatauan, rasanya tuh, kalau nanya sama mereka, dapet jawabannya, bagus banget. Yang akhirnya meningkatkan kemampuan banget. aku saran juga, kalau temen-temen memungkinkan, untuk bisa punya mentor, silahkan untuk punya mentor ya, temen-temen. Aku bernyata jarang warna sekarang, tapi ini mari kita sekarang, karena ceritanya kan, get ready with me tuh agak niat gitu, masa cuma gitu doang ya kan? Oke, dan ini yang super terakhir banget, super terakhir banget, sampai nanti saya dapat insight lahir. Oke, ini yang super terakhir banget adalah, sabar dan gigi. Jadi, dulu pertama kali saya belajar IT, ada banyak hal yang mendiscordi saya, atau bikin saya mau patah semangat, banyak banget. Cuma selalu saya ingat lagi, bahwa gak apa-apa lah, saya belajar, ini dalam perjalanannya dianggap, gak paham-paham sama orang gitu. Ada, dulu tuh sampai dibilang, masa sih intem gue gitu aja gak ngerti. Lah, gimana saya ngertinya? Orang saya juga gak pernah sekolah IT. Tapi ya gak apa-apa. Apapun lah, perjalanan itu pasti ada, kendala-kendalanya gitu loh, ada obstacles-nya, ada hal yang tidak menyenangkan. Dulu saya juga dibilang kayak, itu sih, imaja bisa, orang lain pasti bisa. Jadi saya kayak dianggap standar terendah. But it's okay, ya gak apa-apa lah. Ketika kita mencoba keluar zona nyaman, ketika kita mau belajar sesuatu yang baru, yang sulit buat kita, pasti, ya adalah dalam perjalanannya, ketidakumulusan. Pasti adalah dalam perjalanannya, ya lbuan atau hambatan. it's okay. Yang penting kita berpikir jangka panjang aja sih. Dalam jangka panjang, saya akan bisa. Jadi ya gak apa-apa. Sekarang, dia tentawakan, atau dia enggak-gak mampu. It's okay. I don't mind. Yang penting, kita fokus aja sama apa yang jadi tujuan kita. Kalau orang-orang meragukan, atau orang-orang mendiscourage kita, atau apapun, ya bukan, mesti orang-orang lain sih. Tapi dalam arti juga, bahkan diri kita sendiri yang mendiscourage, kayaknya kok gak bisa deh. Atau, apa ya, situasi yang mendiscourage kita. Ya pokoknya, akan ada banyak yang membuat kita mata arang, atau mata serangat, but, ya gak apa-apa. Mau istirahat dulu sebentar. Untuk memproses perasaan kita, it's okay. Tapi setelah itu, ingat untuk lanjut lagi. Jangan nyerah. Perjalanan kalian akan, insya Allah, lancar. Walaupun itu mungkin akan lebih pelan. It's okay. It's okay. Really, terima kasih banyak teman-teman. Get ready with me-nya, agak berantakan ya sebenarnya. Cuman yaudahlah ya. Dan by the way, saya sebenarnya gak bisa make up-an. I don't think it looks good, tapi yaudahlah ya. Selamat datang, konten hari ini bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman punya pesulan ide, atau punya saran, terkait dengan topik yang bisa aku bahas, atau terkait ya video ini secara umum, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan aku akan ketemu selama tahun-tahun lagi minggu depan. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. So, this is the final look. Bye-bye. Abisah kelihatan. Salah, salah, salah. Bagaimana? Kalau teman-teman harus merating skill makeup abal-abal ini, berapa nilainya? Tidak, jangat-jangat. Terima kasih.